Anda menyaksikan news update, pengadilan negeri Jakarta Utara memutuskan tetap melanjutkan sidang ke-18 kasus penodaan agama dengan agenda pembacaan tuntutan bagi terdakwa Basuki Caipur, Dama atau Ahok. Kita langsung menuju gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kami memohon waktu untuk membacaan surat tuntutan. Tidak bisa kami bacakan hari ini. Belum selesai, Pak Jelis. Saudara penuntut umum, ini belum selesainya itu ngetiknya atau rentutnya? Ngetiknya, Pak Jelis. Hah? Ngetiknya, Pak Jelis. Ngetiknya? Orang segini banyak, masa ngetik nggak bisa dibagi-bagi? Kami banyak pemahaman dan lain sebagainya, kita harus lebih komprehensif dan lain sebagainya. Sampai kepada tadi malam itu belum selesai, Pak Jelis. Mohon berkenannya. Ya, baiklah kalau gitu, kalau memang Saudara penuntut umum belum siap terhadap tuntutannya ya. Sesuai dengan jadwal persidangan kalender kot yang sudah kita sepakati, hari ini mestinya kan tuntutan. Ya, kemudian sidang berikutnya peledui. Karena hari ini tidak sempat atau belum selesai menyusun tuntutannya, maka sidang berikutnya tanggal 17 gitu ya. Sudara siap? Di tunda hari Senin tanggal 17 ini, sidang ke-19 ini. Sudara siap? Perlu kami kembangkan majelis bahwa beberapa waktu yang lalu kejaksaan tinggi di KI Jakarta menerima tembusan surat dari Kapolda nomor B5006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa tidak selesainya penyusun dawaan, tidak ada hubungannya dengan surat Kapolda. Namun demikian untuk menentukan hari penuntutan, sekiranya bisa dipertimbangkan, kiranya surat Kapolda ini bisa dipertimbangkan untuk penentuan kapan pembacaan tuntutan bisa diajukan. Mengingat bahwa ini secara spesifik disampaikan alasan keamanan dan sebagainya, kita menghormati bahwa arah urusan keamanan memang otoritas menjadi urusan polri. Sekiranya ini di dalam pengambilan keputusan kapan penundaan ini, mohon untuk dipertimbangkan. Sekiranya ini bisa dipertimbangkan, memang agak terlalu lama kami setelah pilkada rujukan surat ini yaitu 2 minggu dari sekarang. Ini aja saudara Jaksa ya, saudara tanggal 17 siap enggak? Kalau saudara 17 enggak siap, ya kita cari hari lain gitu loh. 17 itu siap enggak saudara? Gitu aja, tegas. Kami mohon ini tuh dipertimbangkan ini majelis, gitu loh. Loh enggak, ini yang saya tanya saudara. Eh saudara, jangan mengganggu persidangan ya. Siap enggak saudara tanggal 17? Mohon waktu kami untuk berbohon. Ini karena jadwannya ini, tapi kalau saudara enggak siap enggak apa-apa. Karena tuntutan itu suatu wajiban ya. Kalau saudara enggak siap, ya kita ikuti saudara dengan nanti pertimbangan saya berikan kepada penasihat hukum. Karena jangan sampai penasihat hukum juga rugi pembelaannya. Kami belum bisa memastikan sekarang majelis, karena untuk kepastiannya, mohon kiranya, maka 2 minggu untuk kami mohon itu. 2 minggu dari sekarang. Kalau ini hari Selasa, Selasa kemudian, Selasa lagi gitu. Majelis, kalau diperkenankan. Selama saya jadi hakim ini tidak pernah saya nunda 2 minggu untuk. Oh, makanya kami hanya perempuan. Seminggu, seminggu. Seminggu dulu dicoba, kalau saudara belum siap lagi, baru 1 minggu gitu. Kita upayakan kalau begini majelis. Ini harus diupayakan, ini kewajiban udara ini. Siap, makanya. Sebelum ditunda, ada hal yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Kami sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh rekan dari Jaksa Penuntut Umum. Dan kami tidak keberatan dengan penundaan yang dimohonkan. Dan alangkah baiknya, kalau tidak bisa 2 minggu, paling tidak mungkin ya tanggal 21 April 17. 17 hingga ada kepastian, Pak. Hari Jumat itu. Hari Jumat. Kalau begitu tanggal 20, Pak. Supaya ada kepastian. Maksudnya kepastian. Kalau saya tunda ini, Pak sudah pasti. Ada sidang lagi, kenapa itu pasti? Iya. Iya kan? Tunda tanggal berapapun, pasti kita pasti hadir di sini. Tak kami serahkan pada majelis. Kalau saudara menghendaki tanggal 20, Jaksa juga menghendaki, tapi resikonya di saudara, pembelaan saudara waktunya terpotong. Karena di sini, di sini, giliran sidang ke-20 ini, tanggal 25. Jadi kalau sidang ke-19 yang sedianya tanggal 17, dimundurkan tanggal 20, kesempatan peledui saudara 5 hari. Nanti saudara mundur tidak siap lagi peledui. Ini sudah jauh-jauh hari saya ingatkan. Silahkan saudara musawarah dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang mulia setelah kami remuk dengan rekan-rekan dan dengan terdakwa, terutama dari pihak terdakwa ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dengan belum siapnya Saudara Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tututannya, kita sudah menyiapkan saudara terdakwa merasa dirugikan tentang ini. Oleh karena itu, karena memang kenyataannya Saudara Jaksa Penuntut Umum belum siap, maka kami, tapi seperti yang telah disampaikan oleh majelis, waktu kami singkat, kalau misalnya menyusun Play Doi, kami siap dengan waktu yang singkat itu. Terima kasih. Supaya jangan ada kekeliruan di majelis, supaya jangan ada kekeliruan di masyarakat juga, bahwa kami perlu sampaikan kami tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Ini perlu supaya masyarakat tahu, terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini, bahkan dengan segala hormat majelis, bahkan kami juga dirugikan. Kalau seandainya tahu penuntutan ini akan ditunda, saksi ahli kami akan lebih banyak kami hadirkan. Tapi yang sudah-sudahlah, supaya masyarakat tahu, terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini. Atau gini saja sekarang, karena belum siap, kan kita sidang sampai jam 12 ini, kita tunda sampai siap hari ini. Gimana? Jangan-jangan tepuk tangan, saudara ya. Ini memberikan kesempatan kepada Jaksa, kalau jam 9 ini belum siap, kita tunda 5 jam tidak apa-apa. Tapi hari ini, untuk menyelesaikan ketikannya, untuk menyelesaikan perintutnya, kalau memang itu dirasa bisa mencukupi. Terima kasih yang mulia, melihat kekurangan materi, rasanya tidak mungkin kami menyelesaikan hari ini, sehingga kami tetap minta waktu lebih dari hari ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, memang barangkali tanggal 20 itu bisa diakomodir, kami akan mencoba untuk bisa selesai, untuk dibacakan hari itu. Ya gini, oke ya, 20 oke, tapi berikutnya 25, tidak satu minggu, artinya 5 hari. Karena kita sendiri juga mengorbankan, ini kita sudah berpetokan ini, anggota saya ini sidangnya banyak, sudah menunda, mungkin ada sidang lain yang sudah ditetapkan tanggal 20. Karena tanggal 20 kan tidak ada jadwal sidang perkara di sini, sudah ditetapkan di ini. Jadi nanti jangan sampai ada kesan bahwa kita ini menganakmaskan perkara ini, mengabekan perkara lain. Bagi kami semua perkara itu penting, tidak ada yang gini. Jadi mohon di, ini supaya nanti setelah ini kita kembali ke jadwal semula. Komis, komis, komis. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi setelah kami bermusawarah dengan majelis, ya, kita mengalah lah perkara yang lain mungkin yang anu kita ini, ya. Tapi dengan catatan, hanya sekali ini saja kita keluar dari kesepakatan, ini kesepakatan loh ini, ya. Ada kalau nggak percaya sudah terekam juga di alat perekam kami, persidangan yang lalu. Dan ini, ini yang mengusulkan juga dari penasih umum, ya kan, disetujui oleh penuntut umum. Jadi kami ini menunda sidang kami yang di Gajah Mada itu sudah berpatokan ini. Jadi, tolong dimaklumi, ya, dan juga kepada terdakwa, ya, saudara mempersiapkan pembelaan sesuai dengan jadwal ini, ya. Dengan, apa, dengan risiko, ya, berkurang dua hari dari, ini, mestinya hari, apa, delapan hari, saudara ini, jadi lima atau enam hari, ya. Baik, ada yang disampaikan lagi? Cukup, saya kira. Terima kasih atas perkenannya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Ya, jangan mundur lagi, nih, ya. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut untuk menyusun tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda pada hari Kamis, tanggal 20 April. Dengan perintah, terdakwa untuk tetap hadir. Demikian, sidang ditutup. Hadirin, dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baru saja kita lihat jalannya persidangan ke-18, kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purdama, yang mestinya pada hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan. Namun, Jaksa Penuntut Umum tadi menyampaikan bahwa mereka belum siap untuk membacakan tuntutannya karena masih dalam proses pengetikan. Dan sidang ditutup dengan kesimpulan bahwa sidang tuntutan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 20 April, pada hari Kamis. dan ini juga sesuai sebetulnya dengan surat permohonan dari Kapolda DKI Jakarta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar pembacaan tuntutan dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purnama yang juga menjadi kandidat. dalam kontestasi Bilkada DKI Jakarta ini ditunda.